Sekarang tahun ini lebaran, ini kira-kira bakalan berjudik gak sih? Atau tidak ada tradisi mudik? Kita sebenarnya gak ada tradisi mudik ya, karena memang semua di Jakarta semua. Ya kadang-kadang kalau bisa... Kebahagiaan di momen Ramadan tahun ini Terasa berlimpah bagi presenter kondak Indra Bekti Sempat mengalami sakit berat hingga nyaris kehilangan sang istri Ardila Julita Setelah digugat cerai pada Februari 2023 lalu Kini Bekti bisa bernapas lega nih guys Karena ujian yang bertubi-tubi telah terlewati Kini Bekti bisa menjalani puasa Ramadan dalam kondisi sehat bersama keluarga yang utuh Meski sempat ditentang sang bunda Dila mantap membuka pintu maaf bagi ayah dari kedua anaknya itu Setelah mendapatkan kesempatan kedua Bekti pun bertekad untuk bersungguh-sungguh memperbaiki diri Demi kebahagiaan dan keutuhan rumah tangganya Ini bersama kita utuh, berempat, bersama-sama Kita haji sama-sama, kita sholat sama-sama Karena ibadahnya lebih lengkap gitu Bunda gimana pun? Sama pak Oh iya Sama bersyukur banget sama Allah Kalau bukan karena izinnya ya Kita mungkin kalau misalnya kita mau balik tapi gak diizin sama Allah Gak apa-apa bisa balik tapi ya Allah mungkin Allah kasih izin buat kita Kasih kesempatan lagi untuk kaya bisa memperbaiki diri Kayak-kayak saya Amin Bahasa tubuh Bekti begitu ketara nih guys Betapa ia begitu bersyukur atas maaf dan kesempatan yang diberikan sang istri Dari hari ke hari pria berusia 47 tahun itu berupaya semaksimal mungkin Untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta Bekti mengaku getol menambah hafalan Al-Quran nih guys Dimulai dari surat-surat pendek Kompak dengan sang istri, keduanya berupaya untuk disiplin memperdalam ilmu agama Sembari mendidik kedua buah hati yang kini mulai berancak remaja Lagi di Indonesia lagi memperbanyak hafalan Oh iya dong Dimulai lagi suruh aku banyakin hafalan surat-surat pendek Karena surat pendeknya aku masih kurang nih Masih tambah lagi ya bun Banyak-banyak lagi Aku banyak banyakan lagi dari rumah yang kasih masukan-masukan Untuk kamu berdalam ilmu agamanya gitu Sama anak-anak setiap subuh ada ceramah Maksudnya ceramah kita eksperasi Buat anak-anak apa yang diambil Jadi mereka harus bisa memahami apa yang mereka ceritain juga Bagi Bekti, Ramadan tahun ini sangat istimewa loh guys Tidak ada kesakitan apalagi kesendirian Sebab istri kini sudah kembali ke sisinya sebagai teman terbaik Yang tak lelah mengingatkan untuk kebaikan Meski tak menjalani tradisi mudik lebaran Keduanya sepakat untuk melewati momen puasa dan lebaran Dengan sederhana sembari mengoptimalkan quality time bersama keluarga Tidak ada tradisi mudik Kita sebenarnya tidak ada tradisi mudik ya Karena memang semua di Jakarta semua Kadang-kadang kalau misalnya ini ya jalan-jalan saja Saudara-saudara yang mungkin ada di luar kota ya Misalnya kayak ke Bandung ke atau Cirebon ke gitu Tapi tau ini memang sudah tidak kemana-mana Aku kayaknya tidak ingin kemana-mana Tapi setelah itu yaudah jalan-jalan sama anak-anak saja Jalan-jalan sama anak-anak jalan-jalan kemana kan setelah Vacation kemana ini Vacation di apartemen ya Karena apartemen tuh kayak hotel kan ya Ada pola merenang Jadi insya Allah yaudahlah kita Tukau di ini disipu aja dulu ya bun ya Tiba-tiba tiba-tiba besok Oh Makasih ada cegi Jadi itu jalan ke Amerika lah Mungkin lebih simple lagi kali ya bun ya Gak ada ketupan Ditahan dong bun, ditahan Tapi ini Ramadhan, Ramadhan kali ini bakal full kuasa apa gimana? Ada pantangan atau gimana? Tahun lalu kan memang disakit kan jadi gak kuasa tuh Terus kemarin sempet sebelum kuasa ini bayar dulu ya bun ya Masih utang, masih utang Melihat perubahan sang suami dan agenda pertolbatannya Bila mengaku lega guys Tapi tak mau juga terlalu jumawa Ia sadar tak ada jaminan di masa depan untuk bertahan di jalan lurus Atau terhindar dari praharai yang tak terduka Tapi yang terpenting baginya adalah kebersamaan dan konsistensi untuk terus menata diri dari hari ke hari Yang terpenting keputusannya untuk rujuk tak luput dari campur tangan Allah Yang masih meridui keutuhan pernikahan bila dan beti Aku udah gak maaf sama dia Seat wujud sama dia Siasat terima kasihnya salah aku banyak banget Ya jadi aku mau apa-apa Mudah-mudahan juga mau maafin aku Belajar saling menata diri lagi masing-masing Agar lebih baik lagi gitu Terus ya intinya Berdamai ini dulu omar diri sendiri sama si keliling gitu Dan tidak peduli dengan apa ya namanya Emohan orang Apa tanggapan orang Dan intinya Apa yang bisa bikin kamu happy ya Udah duit aja gitu Di potamu sekarang gitu Dan memperdalam mendekatkan diri sama Tuhan Udah jasib gitu Tapi sejauh ini perjalanannya sudah seperti apa nih Antara Kak Ebik dan Kak Adela Ya dijalani aja Mengikuti apa yang sepakatan kita kedua Semoga menjadi lebih baik lagi Tahun ini dan berikut-berikutnya gitu Agar anak-anak juga gak Apa anak-anak terus happy Jadi itu Pastinya ada Kalau dari saya pribadi Saya yang pengen banget kan Kembali lagi karena Kayaknya udah gak ada warna lainnya Lain Dan 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 pastinya kan Allah juga gak akan Apa ya Meridoi Kalau memang Kalau gak Ridho nih Allah nih Mungkin gak akan kita Gak akan bisa-bisa tuh lagi Kayak gini lagi gitu Karena orang banyak bilang Apa namanya Kok bisa sih Kok bisa sih gitu 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 kan Ya bisa Karena kita kajian Allah Mungkin kita kajian Allah Jadi Kalau memang Allah gak ridho Ya kita gak akan Beli lagi deh gitu Kalau kita baga manusia Intinya gak bisa yakin Aku putus ya Kalau sekarang aku gitu Semua tinggal Allah yang menentukan Tinggal manusianya Apa namanya Di jalan yang lurus Tengok kanan kiri lagi Gitu intinya Lagi Ya intinya begitu lah Ya intinya Ya pokoknya yang kita lihat Aku lihat sekarang mas Indra Ini adalah Ya semuanya lebih baik Dia mau belajar Untuk Ada buat anak-anak Waktunya banyak untuk anak-anak Mau dengerin Semua Ya Masukan juga gitu Mau berubah lebih baik Jadi kita sama sama berubah Jadi ya Semoga Allah makin Berkali lah kehidupan Kita Nah sekian dulu videonya Jangan lupa di like Share dan komen ya SelebTubers Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa